We will shine, we will shine La 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 We will shine Dream sukses Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih Halo semuanya, balik lagi disini di channel LanguDev Dan kali ini guys, kita bakalan lanjutin lagi Minecraft Survival-nya guys Bersama Mipan dan Susu-Su yang ganteng dan juga yang cantik guys Ya ampun Oke guys, kali ini kita akan lanjutin game Minecraft Survival-nya guys Tapi sedikit berbeda guys Oh iya, Mipan, kamu ada di mana? Kalian pada ngeliat Mipan gak guys? Ya ampun, Mipan ada di bawah situ dong Mipan, kenapa kamu kecil banget? Ya ampun, aku dipukul dong Mipan, kamu jadi manusia semut ya? Liat guys, Mipan kecil banget Ini sekaki aku guys Oh iya Mipan, Susu-Su di mana? Dari tadi aku gak ngeliat Susu-Su Susu-Su itu om, ngeri banget Mana? Susu-Su besar banget guys Liat deh Oh my God, Susu-Su menjadi raksasa guys Ya ampun, aku dipukul dong Sakit banget pukulan raksasa Ah, kabur dikejar Titan Kabur guys, ada Titan di belakang aku Kabur Kabur guys, ada Titan Ya ampun, Susu-Su jadi Titan dong Nah guys, jadi di video kali ini Kita bakal bermain game survival lagi guys Tapi sedikit berbeda ya guys Kita akan merubah ukuran tubuh kita menjadi sangat kecil guys Kira-kira gimana ya? Kalau besar banget enak tuh guys Kalau ngambil pohon bisa sampai paling atas guys Tapi guys, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya ya guys Biar kita makin semangat untuk membuat videonya Oke guys, langsung aja kita mulai Let's go Oke, Mipan sama Susu-Su Ayo kita tamatkan survival kali ini Kita balapan om Ya ampun, Mipan larinya kenceng banget guys Oke, kali ini aku juga akan berubah menjadi sangat kecil guys Satu, dua, tiga Oh my God Kecil banget guys Aku dipukul dong Kita menjadi manusia semut guys Kalian bisa ngeliat kita gak? Oke, gimana kalau aku yang kecilnya kedua aja nih guys Yang sedeng ini ya Nah, ini dia Kita coba apakah kejepit guys Kalau di tempat yang lain Kalau dislep emang gak kejepit ya tuh Ini kalau dislep gak kejepit guys Jadi kecil cepet ngehancurin om Emang kalau jadi kecil cepet ngehancurin ya Oh iya guys, jadi cepet banget ya Oke, katanya kejepit guys Oh iya kejepit guys Oh tidak Kejepit guys kalau jadi kecil Agak susah sedikit ya Tapi gak apa-apa Kita coba aja Mipan sama Zuzuzu Ayo kita cari perlengkapan kita Let's go guys Ayo Mipan Ikutin kita Kita harus terus bersama guys Kita adalah Ant-Man Manusia kecil Oke guys Jadi disini kita akan coba Untuk tamatin Sampai melawan naga ya guys Yang harus kita lakukan adalah Kita akan mencari peralatan dulu guys Ya ampun Mipan Kamu ngapain ikutin Ayo Mipan cari peralatan Yang pertama kita akan buat pedang dulu guys Buat armor Terus abis itu kita tinggal cari portal Untuk menuju ke ininya ya Ke naganya Kira-kira aku bisa gak nih guys Let's go Kita buat dulu crafting table Oke udah Mari kita hancurin lagi guys Pohonnya Kita hancurin dulu guys Pohonnya Hancurin Aku udah kayu Mantap Mipan udah kayu dong Eh Mipan ngapain kamu Astaga Mipan sakit Ya ampun Mipan nih kecil-kecil Sangat berbahaya dia guys Dia psikopat guys Kecil-kecil psikopat Dia tuh Dia larinya kenceng banget lagi guys Oke kali ini kita langsung cari aja Peralatan yang lain Pedangko kayu Bener banget guys Pedangko kayu Oke langsung aja Kita ambil lagi guys Pohon yang banyak Oke guys Kalian kalau dikasih dua pilihan Ya ampun Diambil lagi kayu aku Kalian lebih pilih menjadi sangat kecil Atau pilih menjadi sangat besar guys Coba komen di bawah ya Itu adalah pertanyaan yang sangat susah guys Pasti kalian bingung memilihnya Kalau aku lebih milih menjadi paling kecil guys Karena enak banget ya Kalau menjadi paling kecil Untuk pergi kemana-mana Sangat kecil Oh mantap Kalau Mipan Dia pengen jadi besar Jadi pesawat dan tabrak gedung Ya ampun Mipan Oke guys Jadi kita bertiga kali ini Akan coba membuat kapak dulu guys Let's go Yang pertama dari kayu Oke disini kita kupas dulu kayunya Kita buat kapak Ini adalah hari pertama kita Menjadi sangat kecil guys Aku udah batu Wah mantap Mipan ternyata udah jadi batu guys Oke kalau gitu kita coba ambil batu deh ya guys Oke kita buat lagi sticknya Kita buat shovel Dan kita akan mining dulu guys Mining hari pertama menjadi saat kecil guys Let's go Kita mining dulu Uh miningnya makin cepet guys Kalau jadi kecil Lihat kecil banget dong Oke kita gali Gali terus sampai dapet batu guys Mana nih batu Nah ini dia nih guys Batu ya Oke kita ambil dulu yang banyak batunya Kita akan buat pedang dari batu guys Buat pedang Buat peralatan Pokoknya dari batu dulu ya Abis itu kita akan coba mencari diamond guys Aku udah buat batulnya Aku ngambil di kota Mantap Mipan Dimana Mipan Tempat Bobo Oke guys disini yang akan aku buat adalah pedang dulu Gue akan buat pedang Untuk keamanan aku guys Zombie kalau kecil begini Dia bisa ngeliat aku gak ya guys Mari kita liat nanti guys Kira-kira dia bisa ngeliat aku atau enggak guys Si zombie ini ya Mana zombie guys Aku takut banget guys sama zombie Mana badan aku kecil banget lagi Zuzuzu juga kecil banget Oh itu guys ada zombie guys Kita coba guys Kita coba serang zombie guys Dia ngejar aku gak Oh my god Dia tau keberadaan aku guys Dia ngeliat aku guys Oh my god Dia ngeliat aku guys Zombie tau keberadaan aku guys Oh my god Oh my god Oh my god Dia tau guys Oh my god Walaupun aku kecil seperti ini Tapi zombie tau aku guys Oke Tidak guys Aku dikejar seribu zombie Kabur guys Berenang Ah kabur Kabur guys Kabur Akhirnya Sudah siang hari juga guys Sekarang kita akan cari iron guys Yang banyak Ayo Mipan sama Zuzuzu Kita cari iron Tapi sebelum itu kita buat kompor dulu Iya cari iron gaming Bener banget Zuzuzu Kita harus mencari iron dulu Abis itu Setelah mendapatkan iron Kita cari diamond guys Tapi kita harus buat kompor Oh my god Iron Aku dapet iron guys Aku dapet iron Waduh Satu doang guys Parah banget ya Ironnya satu doang Halo Mipan Mipan bocil Aku udah nemu 8 iron Wah banyak banget guys Kita akan buat kompor dulu disini ya Untuk masak ironnya guys Oke Kita udah buat kompor Kita taruh sini guys Dan ini adalah buat masaknya Oke Kan badan kita kecil Kok ironnya gak bisa dipotong ya Kenapa? Ironnya gak bisa dipotong Bisa kok dipotong ironnya Oke kita naik ke atas Aku bakalan coba masak ironnya guys Loh mana tadi guys? Oh ini Kita liat dulu guys Ya ampun kejepit Kita masak dulu Oke udah guys Aku sudah memasaknya Aku akan kumpulin iron yang banyak guys Tuh liat guys Zuzuzu kecil banget dia ya badannya Aku nemu goa om Mana? Nemu goa Wah iya dong ada goa guys Besar banget ada skeleton Skeleton Ah dia jago banget guys Skeleton jago banget Dia ngenain kita Oh my god Padahal aku jadi kecil guys Tapi dia jago banget Ngenain kita Ayo Ayo skeleton Ayo skeleton Kamu bisa gak ngenain aku Uh bisa guys Dia ngenain aku Oh my god Oh my god Sakit Sakit guys Padahal aku udah jadi kecil loh Wah Tolong Tolong Skeleton Wah naik guys Kira selamat juga guys Tutup 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 guys Wah dia masuk guys Dia masuk Teruskan ini Meninggoy juga kamu skeleton Oke guys Kita akan ngumpulin dulu ya Iron om diambil mipan Ya ampun Parah banget mipan Malah ambil iron aku guys Mipan beban banget ya Astaga Oh my god Dipukul lagi aku guys Akhirnya guys Iron aku udah banyak banget guys Udah 40 Dan kita sekarang udah bisa buat armor guys Om armorku jadi kecil Oh iya guys Liat Lucu banget dong Mipan dan Zuzuzu pake armor Bocil-bocil Tapi pake armor dia guys Oke aku juga akan buat kali ini guys Aku akan buat armor ini Oke Kedua ini Ketiga ini Oke Dan yang terakhir adalah celana guys Celana belum kan Oke loh Kok aku buat bajunya 2 guys Sayang banget dong Aku buat bajunya malah 2 guys Oke Mantap guys Akhirnya aku sudah pake armor guys Sekarang kita tinggal buat pedangnya guys Kita akan buat pedang dari iron Mantap Ini udah sakit banget pedangnya guys Oh iya pixex juga guys Jangan lupa ya Kita buat pixex Demi kita bisa mendapatkan diamond Oke Udah Mipan Selanjutnya Ya ampun Aku dipukul dong Selanjutnya kita cari enderman di luar Kalo nanti malem guys Oke let's go Abis itu kita akan cari obsidian Untuk ke neraka deh Uh sakit guys Ini bocil Zuzuzu mukulin aku terus Ya dia ngumpet lagi Abis mukul guys Oh my god Dia sakit banget guys Pukulannya Mipan Mipan sama Zuzuzu Gimana kalo kita cari diamond dulu Ya ampun mereka malah berantem guys Astaga Udah guys Jangan berantem guys Sakit tau Mendingan kita cari diamond guys Oke Sekarang aku bakalan coba cari diamond guys Mari kita gali ke bawah guys Ya Zuzuzu Zuzuzu bunuh Mipan guys Parah banget ya Oke Akhirnya guys Aku mendapatkan diamond yang banyak banget guys Setelah mining Beratus-ratus hari ya Ini udah hari kita yang kelima puluh guys Dan kita sudah mendapatkan diamond yang banyak banget Ya ampun Kok gak ada crafting table disini ya Crafting table dipindahin dong Sama Mipan Oke Iya banyak banget Iya sekarang Kita akan upgrade ke diamond guys Kita akan upgrade armor kita ke diamond Semoga aja cukup guys Oke kita buat dulu Baju Udah Celana Udah Dan Terakhir kaki guys Oke Abis itu kita akan buat pedang Disini kita akan buat pedang dari diamond dulu Kita buat pedang dari diamond Oke nice Udah juga Oke guys Semuanya sudah terupgrade ya Disini ada chest ya Kita bisa taruh deh disini guys Barang-barang lama kita Kita lepas dulu armor lama kita Kita akan ubah armor terbaru kita Yaitu adalah armor diamond guys Oke Kita ubah Kita ubah Oke nice Akhirnya Armor aku udah full diamond guys Dan kita akan buat pix x ya disini Kita akan buat pix x dari diamond guys Oke udah Karena kita akan pergi ke neraka guys Untuk mencari blast Udah ada armor bau Hahaha Ya ampun Mipan gak mau lagi guys Pake iron ya Disini kebetulan ada ini nih guys Ada apa nih Obsidian Jadi kita akan ambil obsidian ini guys Let's go Kita ambil Untuk buat portal Kira-kira butuh berapa ya Mipan sama Zuzuzu Abis ini kita di luar aja yuk Masa kita jadi manusia goa Dari tadi di dalam goa Kita di luar aja Buat nerakanya guys Jangan di dalam ya A few moments later Oke guys Akhirnya aku sudah mendapatkan Akhirnya aku sudah mendapatkan banyak sekali obsidian guys Ada 12 obsidian ya Ya ampun Ya ampun ini gelap banget guys Kita butuh penerangan Sabar ya Ini gelap banget Susah banget mau keluar Ya ampun Jangan pukul-pukul dulu guys Sakit banget ya dipukul Oke kita pergi keluar Nah Akhirnya guys Kita sudah di luar Karena ini malam hari Gimana kalau kita mencari enderman guys Kita akan mendapatkan banyak sekali mata enderman Oke guys Kita akan coba mencari enderman berhari-hari ya Kita cari dulu guys Enderman Banyak zombie lagi ya Ampun Zombie kok bisa ngeliat kita guys Wah Ada zombie bocil guys Zombie bocil melawan bocil guys Zombie bocil melawan bocil Wah dia sakit banget guys Kabur guys Kabur Zombie bocil melawan bocil guys Ah tidak Sini kamu Sini kamu Iya Bocil Serang bocil guys Nice Mantap Kekuatan bocil melawan bocil guys Jadinya sama-sama bocil Bocil dikroyok Iya bener banget guys Bocil dikroyok Oh my god Banyak banget om Di nether kita kan bisa farming enderpearl Oh jadi di neraka juga kita bisa mencari enderman guys Kalau begitu oke Aku akan buat guys Let's go langsung aja kita buat guys Kita buat portal nerakanya Siapa disini yang mau ke neraka guys Ampun Salah lagi Kita buat Sini Nice 1 2 1 2 3 1 2 3 Oke Oke Semoga bener guys portalnya Nah Udah nih tinggal dinyalahin doang nih portalnya Kita buat korek guys Oh iya untuk buat korek kita butuh Flynn guys Ada yang punya Flynn gak Aku lupa Kenapa Mipan Kenapa Mipan Ada yang punya Flynn gak Kita cari Flynn dulu guys Kita coba cari Flynn ke bawah ya Semoga ada Flynn guys Flynn 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 Oke guys Disini akhirnya aku udah mendapatkan Flynn ya Kita akan coba masuk ke neraka guys Oke Kita taruh Flynn Dan jadi korek guys Langsung aja Kita nyalakan ke neraka Let's go guys Sudah nyala Kita akan masuk Bocil masuk ke neraka nih guys Ayo Zuzuzu sama Mipan masuk Nah Ini dia nerakanya guys Oh my god Serem banget guys Kita akan mencari Blast Dan juga mencari Enderple guys Oke Ayo Mipan sama Zuzuzu Kita cari Blast dan juga Enderple Let's go Kita cari guys Kira-kira mereka ada dimana ya guys Oh my god Tempatnya luas banget Aku mendengar suara-suara gas Ah jatuh dong Bisa gak aku bisa-bisanya jatuh Oh iya guys Gimana kalau kita pas melawan Ender Dragon ya Mipan dan Zuzuzu menjadi kecil Eh aku jadi kecil sama Mipan Tapi Zuzuzu jadi raksasa guys Kira-kira gimana ya guys Seru gak ya jadi raksasa Ya ampun Malah dibom dong Astaga Kenapa aku guys Akhirnya guys Aku dapet juga yang namanya Blast Road Dan juga Enderple guys Sekarang kita akan gabungin keduanya ya Ayo Balik disini bahaya Bener banget Mipan Ayo kita balik cepetan Disini saat bahaya Kita diserang terus Tidak Ya ampun aku keluar guys Susah banget guys Oh my god Aku mau balik 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 Please 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 jangan keluar Please balik Akhirnya balik juga guys Oke Mipan sama Zuzuzu Aku akan coba mengubah Blast Road ini menjadi Blast Powder Oke kalau udah kita tinggal gabungin dengan mata guys Kalau gak salah begitu ya Nah kan Dan akhirnya jadi Eye of Ender guys Ini adalah alat yang bisa mengantarkan kita kepada Ender Dragon guys Mipan sama Zuzuzu Kalian udah siap belum Untuk melawan Ender Dragon Karena Ender Dragon sangat susah guys Kita hanya bermodalkan pedang diamond ya Iya Ender Dragon siap banget Oke Tapi nanti Zuzuzu menjadi raksasa ya Dan aku menjadi manusia normal guys Langsung aja kita cari guys Let's go Kemana arahnya Kemana guys arahnya Hilang dong tiba-tiba Ya ampun aku kehilangan guys Sabar kita buat lagi guys Kita buat lagi Kali ini jangan kehilangan guys Satu dua tiga Oke kesana guys Ayo Ayo kesana guys Kita ikutin Oke udah turun Oke Oke ayo kita lurus terus aja guys Kita harus mempergunakan ini dengan baik ya Ayo Mipan sama Zuzuzu Ada slime dong disitu Kita akan coba ke arah sana guys Kita akan mencari ya End portalnya Oke masih ke arah sana guys Lurus terus aja guys Lurus terus Kita harus gunakan dengan baik Ayo Mipan sama Zuzuzu Kayaknya sedikit lagi Kita bakalan sampai deh Mungkin ada di sekitar sini Oke kita coba pencet Oke oke Masih ke arah sini guys Disini ada villager Ah tidak pecah Pecah dong ya ampun Kita buat lagi deh guys Untung masih banyak ya Let's go guys Wow Zuzuzu besar banget Iya Oh itu guys ada end turtle Kita yang tadi Berarti ada di sekitar sini deh Kayaknya guys Oke kita coba lagi Wah Karena situ guys Oke Kita coba dari sini Oh ternyata Karena sana guys Untung ke bawah guys Dia ke bawah guys Ayo guys Gali 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 Dia ke bawah Dia ke bawah Ayo ya ampun Zuzuzu besar banget guys Jadi agak ribet ya Membawa Zuzuzu Oke guys Oke guys kita akan ke bawah guys Wah Akhirnya guys Kita menemukannya juga Dan yang menemukannya adalah Mipan guys Ini dia portalnya Banyak banget dong Ya ampun Kalau gitu Langsung aja guys Kita buat matanya ya Ya ampun Ada silver fish Serem banget Oke Pertama kita buat dulu Blessnya Oke kalau udah Kita langsung taruh Oke udah ada 14 nih guys Serem banget Ada silver fishnya guys Hancurin dulu aja nih Spawnernya Kita hancurin dulu guys Biar dia gak nge-spawn Nge-spawn lagi ya Oke langsung aja guys Kita buat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Akhirnya guys Kita langsung aja masuk guys Dan kita akan buat jalanan Untuk Zuzuzu guys Karena Zuzuzu besar banget ya Kita akan coba gali ke atas Biar Zuzuzu bisa masuk Langsung aja guys Kita masuk duluan Satu Dua Tiga Wah Akhirnya kita sampai juga guys Enak banget dong Disini kita tinggal gali ke atas Oh iya bener banget Oke guys let's go Kita gali ke atas Oke sambil menunggu Zuzuzu membuat jalanan Untuk ke bawahnya guys Oke Akhirnya guys Zuzuzu Zuzuzu udah sampai guys Lihat Besar banget Ayo kita lawan Naganya Let's go guys Serang Pasukan Pasukan bocil Pasukan bocil dan juga pasukan raksasa Siap melawan naga Zuzuzu Kamu kan raksasa Langsung aja Hancurin semua kristal yang ada Biar dia gak bisa Nambah darah lagi Tuh liat deh Zuzuzu sedang naik ke atas guys Raksasa Titan sedang naik ke atas Semangat titan Ayo titan Hancurin semua kristalnya Ayo semangat Oke hati-hati Oke hancurin Nice Langsung meninggoy Titannya langsung meninggoy guys Ngancurin satu kristal doang Ya ampun Akhirnya guys Ini yang terakhir Kita hancurin Iya Hancur kamu Gak ada rasanya guys Nggak bisa dihancurin guys Wah Akhirnya hancur juga Ya ampun Aku malah jatuh Oh no Eh tidak Kabur guys Kabur Kabur Enderman Enderman mengejar aku Tidak 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 Guys Tidak Oh my god Yang ngamuk makin banyak guys Aku malah diserang sama Enderman Ya ampun Meninggoy dong Oke guys Ayo kita hancurin Kita lawan Ender Dragonnya guys Oh my god Oh my god Dia ngeluarin racun guys Hati-hati sama racunnya Serang kepalanya guys Wah Ada Wither dong Ya ampun Sejak kapan ada Wither disini guys Astaga Dua kali lipat guys kita Oh my god Apa yang terjadi guys Wither dan Ender Dragon Apa yang terjadi guys Apakah mereka berantem guys Oh my god Wither dan Ender Dragon Apakah mereka berantem Tidak berantem dia guys Oh dia berantem Kayaknya deh guys Kalau dilihat dia berantem ya Oke Tapi tetep guys Musuh kita yang utama adalah Ender Dragon Ya guys Bukan Wither Kalau menurut kalian Siapa yang paling kuat guys Antara Ender Dragon Dan melawan Wither ini ya Coba kalian komen Teori kalian di bawah guys Kalian tim mana Antara Ender Dragon Dan Wither Karena kalau menurut aku Lebih susah untuk melawan Wither guys Daripada Ender Dragon Tapi Boss terakhirnya adalah Ender Dragon guys Aku bingung Yang paling kuat siapa ya Antara mereka berdua Oh my god Itu guys Lawan guys Lawan Sedikit lagi Ender Dragonnya Weh ganggu weh Weh ganggu dia guys Dia ganggu Oke lawan guys Lawan guys Darahnya sedikit lagi guys Semangat Darahnya sedikit lagi Serang Wither kan makhluk semua nom Beda sama Dragon Oh begitu Ya ampun Aku kena serangan Wither dong Makan dulu guys Makan dulu guys Makan dulu Darahnya sedikit lagi tuh guys Ender Dragon Ayo guys Kita pasti bisa guys Melawan Ender Dragon guys Semangat Kita akan menamatkan game ini Ketika kita menjadi bocil guys Oke hati-hati guys Hati-hati Ya ampun Aku bukan bocil lagi dong Sekarang Aku sudah menjadi manusia normal guys Gara-gara diserang mereka semua Ah stop Serang aku guys Sakit Sakit guys Stop serang aku Lebih sakit Enderman guys Menurut aku ya Daripada Ender Dragon guys Oh my god Oh my god Sakit Aku terjebak om Ya ampun Guys Aku menjadi raksaksa guys Seperti Zuzuzu menjadi raksaksa ya Disini aku juga jadi raksaksa Badan aku besar banget guys Weh Withernya ada dua guys Yang bener aja guys Uh Lawan guys Sejak kapan ada Wither dua guys Serem banget dong Udah melawan satu Ender Dragon Melawan Wither juga guys Padahal sedikit lagi guys Ender Dragonnya Kita pasti bisa guys Sini kamu Ender Dragon Langsung guys Lawan Ender Dragonnya Serang Serang Ender Dragonnya Uh sakit guys Sakit guys Ah tidak Serang Ayo Zuzuzu serang Semangat Kita masih bisa Sikit lagi Sikit lagi Dan Berhasil guys Kita berhasil melawan satu Ender Dragon Oh my god Terang banget guys Dan ada dua Wither disini guys Aku sih harus kabur guys Aku mau kabur guys Dadah Mipan sama Zuzuzu Aku kabur Wah Wither Eh gak muat guys Beneran aku gak muat Akhirnya muat juga Ya ampun Susah banget guys Masa ada dua Wither yang menyerang kita guys Tiba-tiba muncul Kalian tau gak Siapa yang menyebabkan Wither itu muncul guys Coba komen di bawah ya Oke semuanya Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya Terima kasih juga buat kalian yang sudah komen guys Jadi sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya Bye-bye guys Ah Wither kabur Dimana-mana ada Wither guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax